selamat datang di channel it's me sweet sudah saatnya kita lanjut di silent hill 2 part 5 subtitle Indonesia oke let's go oke teman-teman sekarang kita akan lanjut setelah kemarin kita sudah menemukan kunci yang namanya adalah fire escape key dan 2 coin yaitu coin snake dan coin ultimate ya ternyata ini sangat dibutuhkan untuk puzzle selanjutnya karena kenapa gue tau karena gue di rekaman sebelumnya sudah sampai jauh tapi rekaman gamenya tidak masuk ya audio-nya kan ngeselin banget gitu loh ya sudah lah sekarang kita langsung lanjut dan bagi teman-teman ya ketinggalan di part sebelumnya silahkan di cek untuk playlist yang sudah gue taruh di description ya jadi ini adalah kunci fire escape key untuk keluar dari gedung ini apakah nanti akan langsung keluar dari gedung ini? gue juga gak tau ya dan kemarin kita sudah ketemu dengan si eddy juga yang muntah-muntah gak jelas kita tanya lu ngapain disini lu lu dua kali gitu loh ini katanya tangga darurat gitu loh tapi gak ada ini ya tangganya gitu loh there is no fire escape outside the door maybe take knock down ya gue pikir aku bisa masuk ke gedung selanjutnya dengan loncat di jendela dimana menemukan mayat ya jenazah atau apapun itu di sebuah kulkas itu kemarin ya terus ketemu si eddy juga lu lu apa yang disini gue bukan ngelakukannya wah pokoknya dramatik ya silahkan teman-teman cek di part sebelumnya yoyan dan sekarang kita kesini dulu ada sebuah wc katanya bisa diinvestigate dengan si jim memasukkan tangannya ya ya ampun jim jim gue sih gak gak kenapa-napa ya takutnya nanti wc nya meledak ini selesai kayak wallet oke there's some kind of memo oh oh ini dan ini adalah teka teki selanjutnya ya teman-teman kemarin gue sempat mumet disini dan gue lihat di reddit juga itu ada yang mumet juga gitu loh disini ya jadi adalah kodenya 05 514 1508 514 1508 oke 14 1508 nah itu kan ada tanda yang kayak sambil gue kasih tau langsung ya 5 5 14 15 18 jadi ada sebuah berangkas disini dan katanya di reddit itu banyak yang mumet gitu loh karena sudah dicoba berkali-kali loh kok gue gak bisa gitu loh 5 14 15 18 oke jadi dia bingung gimana cara muter berangkasnya jadi caranya adalah 5 14 15 oh alah ternyata gue salah kawan-kawan moca mau kasih tau tutorial tapi salah ternyata bukan sesuai berangkasnya tapi sesuai yang ada di depet atau tempat temen-temen nekennya ya kalau kanan ya sesuai kanan kalau kiri sesuai kiri jangan ngikutin sesuai berangkasnya gitu loh dan disini dapet handgun yang banyak sekali ya kawan-kawan yaitu jumlahnya berapa gue gak tau 110 lumayan langsung kita pake ya oke kita langsung pake dan kita langsung keluar dari sini karena musiknya serem banget asli musiknya serem banget ayo bisa oke looks like kok sepertinya gak mati ya oh meninggal kok meninggal kawan-kawan dan ini musiknya serius serem banget gitu loh ini apa 205 gak bisa ya itu ada exit disitu dan ini it's locked there's stuck there's not stuck on the door oke apa ada tim oke ya 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 aku meninggalkan kuncinya di paman david kok tau lah dimana dia tinggal ya kan oke in the room near first floor star case oke ya 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 oke 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 katanya di lantai 1 ya kawan-kawan untuk si eh salah ini apa nih siapa tau ada sesuatu mungkin mumpung 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 kesasar ya biasanya kesasar itu bisa menemukan sesuatu dan katanya suruh ke lantai 1 ya dan disini ada map lumayan buat kita tidak buta map ya kalau ke atas untuk oke tidak ke bawah dulu saja langsung ke bawah ya ini mumutnya gara-gara di ini doang gitu di apartemenya doang ya jauh ini beberapa part ini gitu loh oke coba kita kesini dulu wah duh oh gak bisa diincek ya masalahin juga gitu loh ampun sambil kita eksplor dikit ya sambil kita bukain pintunya temen-temen biar apa sih biar kita tau gitu loh biasanya kalau ini game ya tinggal diikutin saja kalau bisa dimasukin kayak ini pasti ada sesuatunya gitu loh kita ke ruangan berapa ini 109 oke 109 ya oke ada pintu tuh di depan tuh ada pintu cuy tuh ini kayaknya di kuburan ya oh it's you yeah i'm james Angela Angela, oke Saya tidak tahu apa yang Anda berplanang, tapi ada selalu lain cara benar-benar tapi Anda sama seperti saya lebih mudah hanya berjalan di depan adalah apa yang kita merebut tidak, saya tidak seperti Anda Anda tidak berlaku Anda tidak berlaku saya... saya... saya maaf itu tidak baik Anda menemukanmu tidak 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 saya terlalu saya terlalu saya terlalu tidak tidak saya tidak tidak saya tidak saya tidak 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 mencari saya mencari saya ini ini tempat tidak yang yang tidak tidak mencari tidak mencari 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 tidak mencari 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 tidak 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 mencari tidak Ya ampun, katanya suruh ini gitu loh Si James ini menawarkan baik-baik mau diambil ya pisaunya Dikira mau nyerang gitu loh Karena tadi si James oke Jadi intinya kayaknya Dan ini ada koin prisoner ya Jadi si James ini ketemu awalnya Udah lah Angel lah, pasti ada jalan lain Tapi kok pisangnya sudah berdaerah ya Buat apa gitu loh Ya aku tau gimana sudah menemukan nama lo belum Belum Jadi dia hidup disini, di apartemen ini Dia gak tau, gak tau tuh Jadi kemungkinan besar dia hidup disini, di kota Silent Hill maksudnya Bagaimana lo tau lah Kok lah gitu loh Ya gimana lagi gitu loh Kita taunya ya lo nyari disini ya Berarti kemungkinan dia kan disini gitu loh Terus gimana lo udah menemukan si Mary belum? Belum Tapi dia sudah meninggal apa? Langsung ya Langsung kena mental Angelannya langsung pergi gitu loh Takut ya Dan setelah itu dapet kunci Eh dapet koin prisoner Dan kita langsung ke Ruangan 105 teman-teman Untuk si puzzle selanjutnya Yaitu ini ya Sebetulnya cukup gampang Teman-teman tinggal di pencet description nya Terus ada 3 koin dari 5 Lubang ya Yang harus diisi dengan koin-koin Yang kita kumpulkan di part sebelumnya Dan part kali ini untuk yang ketiga ya Jadi Teman-teman tinggal ini aja Seperti biasa gue akan kasih subtitle Indonesia nya Jadi teman-teman Untuk translate nya Silahkan teman-teman pause juga ya Teman-teman Oke There is a line of 5 Oke Jadi untuk yang pertama Teman-teman Silahkan gunakan Koin altman ya Untuk lubang yang kedua Oke Untuk yang kedua Jadi ini adalah Puzzle untuk Kunci selanjutnya Jadi kalau teman-teman disini Nggak ambil koinnya Yang nge-stack gitu loh Mau nggak mau Ya balik ke apartemen Ke satu ya Terus yang Prisoner Itu Eh bentar Ke prisoner Habis itu Taruh ke nomor 2 Oke Perubah pakai mouse gitu loh Terus yang ketiga Teman-teman tinggal pakai Coinstreet Lubangnya itu 2, 3, 5 ya Tinggal taruh ke nomor 5 Oke Gitu doang Kan Oke Kerakel loh Krak Pecah Oke setelah ambil kuncinya Si line key itu ya Sumpah gitu loh Naruh kunci harus banget Pakai puzzle Terus puzzle-nya ada di sampah lagi Salah satunya Si altman ya Harus pakai Satu pak Jus gitu Ampun cuy Setelah tadi kita sudah mendapatkan kuncinya Sekarang kita ke ruangan 2009 nya Dan I use the line house key Apa sih isinya emangnya Suara apa itu cuy Gila Akhirnya gua dapet Hoki Itu adalah hoki Kalau teman-teman Main Silent Hill 2 ya Gak semua orang Gak semua player Dapet itu suara Yang langsung auto merinding Serius Untuk lampunya gua Ini semua ya Untung gua Lampunya gua hidupin semua Itu adalah sebuah Kayak apa sih Easter egg gitu ya Itu kayak si Kemungkinan itu James berbisik Terus kemungkinan juga Apa gitu Tapi Linknya Yang sudah Terbongkar itu adalah Suara emang Suara orang bisik-bisik doang Tapi banyak banget Yang berteori itu adalah Suaranya James Suaranya James Untuk endingnya Jadi endingnya Tidak bisa gua Bongkar sekarang Karena kita masih 30% ceritanya Nanti ya Waktu ending Gua akan Kasih tau Dan stay tune juga ya Kalau teman-teman enjoy Jangan lupa untuk subscribe juga Agar tidak ketinggalan Di part selanjutnya Dari Silent Hill 2 subtitle Indonesia Dari channel It's me sweet Gila Berlindung banget Serius Dan setelah dapet kunci itu Kita dapet kunci apa tadi Namanya Apartment Starway Key Key to door That leads from The west side Apartment hall To Starway Oke Setelah dapet kunci tadi Sekarang kita keluar dulu ya Ini mungkin bisa dimasukin Ruangan 208 Enggak ya Sumpah masih merinding gua Cuy Sumpah ini game Game lawas Lu padahal Ngasem 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 Ini piramid ya Ngaselin banget Gitu loh Abas 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 Iji Estran James Gargan lo Dua kali pertemuan Semuan Dan itu kaget semua ya Sudah dapet Hal horror tadi Gitu loh Dari suaranya Sekarang Kepala Illuminati ini Yang ngeselin gitu Kalau bisa di kalahin Sudah gua injek ya Dari tadi ya Tapi Selama kita nembakkan si pisau Dan akhirnya kita keluar Dari Apartment ini Temen temen Dan apakah sudah dekat dengan Rosewater apa Sudah dekat Ya Apakah langsung ending Pada saat kita nembakkan si pistol tadi ya Itu kayak mental semua Temen temen Gila gitu Itu kepala terbuat dari apa Terus gua juga bingung cuy Dan ini ada dapet Freeze at Gitu Lumayan ya Jadi Jujur aja ya temen temen Sambil curcol dikit ya Gua sudah rekaman game Part kali ini Empat kali cuy Yang pertama itu Mumet di puzzle Setengah jam Mumet di puzzle Berangkas doang itu Sebetulnya Terus yang kedua Itu mati Mati gara-gara piramid itu Jadi kalau dia sekali hit Langsung menang ya Maksudnya langsung Ngesabet gitu Mati cuy Langsung game over lagi Gak ada auto save nya Padahal ini normal gitu loh Sama kayak RE0 gitu loh Eh Keliatan tuh You It was you wasn't it You're the one Who stepped on my hand I don't know Maybe I did What's a little girl like you Doing here anyway Huh Are you blind or something What's that letter None of your business You didn't love Mary anyway Wait How do you know Mary's name Ampun kok dia tau Namanya Mary Artinya Ngapain bocil Kematian disini Sendirian gitu Huh Lo buta atau gimana gitu Lah Kita kan player juga ya Yang memakai James gitu loh Ya kita ngeliatnya juga Ini gitu loh Juga bocil gitu Emang apa lagi cuy Emang anda adalah Nenek lampir yang ada di Evelyn RE7 gitu loh Enggak juga kan Dan sebelum kita lanjut Kesini dulu ya Untuk ngambil si Handgun bullet Terus yang Cerita left Eh left Rekaman tadi ya Yang kedua Itu mati Gara-gara kesabat si Piramid Head Atau si Illuminati Head Yang ketiga Yang kemarin Itu sudah rekaman Jauh-jauh Eh Suara kimia Gak masuk cuy Ngeselin banget Dan ini yang keempat ya Hehehe Rosewater Park So this is that park Oke Jadi ini Temannya Mary Are you here? Yui Mary Apakah kamu disini? Jauh-jauh